Intro Karir lulusan Akademiko Polisian atau Akpol 1991 terbilang cukup moncer Rata-rata lulusan Akademiko Polisian tahun 1991 menduduki jabatan strategis di era Kapolri Generalist Yosigit Prabowo Sedikitnya ada 26 alumni Akpol 91 yang sudah pecah bintang atau menjadi jeneral Namun tidak sedikit pula yang masih berpangkat kombes Nah pada kesempatan kali ini kabarin ID akan membahas salah satu lulusan Akpol 91 yang masih berpangkat kombes Lalu siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini Beliau adalah Kombes Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basya MM Perwira menengah Polri yang berasal dari Aceh ini Dipercaya mengemban amanat sebagai Widya Iswara Muda Ses Pimlem di Klat Polri Sejak tanggal 17 Desember 2021 Kombes Marzuki satu angkatan dengan Kapolri tahun 1991 ini Berpengalaman dalam bidang SDM Jabatan terakhirnya adalah Irwas Dapolda Aceh Ketika menjabat sebagai Irwas Dapolda Aceh Kombes Marzuki pernah menerima penghargaan dalam bidang inovasi Edumas Untuk diketahui Edumas adalah sebuah aplikasi pengaduan secara online Dan diberi nama dengan Adunlon dan dibuat sesuai perintah Kapolda Aceh Pada saat itu yakni Irjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada Adapun penugasan pertama Kombes Marzuki adalah sebagai Pama Pol da Jawa Barat Tahun 1992 Kemudian beliau menjadi Kapolsek pada larang pada tahun 1994 Berikut ini riwayat Jabatan Kombes Marzuki Yang dikutip dari Wikipedia Wakapolres Kuningan pada tahun 2003 Wakapolres Ciamis pada tahun 2004 Kabagdal Pres Ropres Polda Sumatra Utara pada tahun 2007 Kapolres Dairi pada tahun 2008 Kapolres Simalungun pada tahun 2010 Kapolres Asahan pada tahun 2011 Wadirpa Mopfit Polda Kalimantan Timur pada tahun 2012 Karo SDM Polda Gorontalo pada tahun 2014 Karo SDM Polda Sulawesi Tengah pada tahun 2015 Karo SDM Polda Aceh pada tahun 2016 Analisis Kebijakan Madya Bidang Jianstra SSDM Polri pada tahun 2016 Kakorwa Waket Bit Minwa STI Kalemdiklat Polri pada tahun 2018 Irbit Jemen Sarpras Itwil 4 Itwasum Polri pada tahun 2019 Irwas Dapolda Aceh pada tahun 2020 Widya Suara Muda Ses Pimlemdiklat Polri pada tahun 2021 Terima kasih telah menonton!